Sejak Maret 2020, roda sektor wisata di kota Makassar seolah berhenti. Pandemi corona yang melanda membuat sektor andalan kota daeng nyaris tanpa pertumbuhan. Merosotnya sektor wisata berimbas pada hotel dan restoran. Dua usaha ini seolah mati surih. Bahkan, hotel tingkat okupansinya anjlok. Sebagian karyawan pun terpaksa dirumahkan. Oke, kalau berbicara kerugian, salah-salah persentase, ya mungkin selama ini kan tamu kita okupansinya itu bermain di sekitar 65-75. Dengan adanya pandemi ini, turun sampai 15-20. Nah, bisa dihitung di situ. Dari persensi 65-75 sekarang tinggal 15-20. Nah, itulah selisihnya, itu kan kerugiannya kita. Sudah ada laporan masuk itu 46 awalnya. Nah, tapi sekarang sudah mulai ada yang buka. Sekarang tinggal 10 lebih mungkin yang masih tutup. Intinya, hampir ada. Setiap waktu ini ada 50 persen yang dirumahkan. Untuk membantu sektor wisata, sejumlah langkah pun mulai dilakukan. Di antaranya, pemberian dana stimulan hingga penerapan protokol kesehatan di lokasi wisata. Tentu kita berharap setelah adanya kampanye CHSE ini, orang-orang lebih aware terhadap bagaimana clean, bagaimana healthy, bagaimana safety, dan bagaimana environment. Di dana 30 persen itu juga, yang untuk pemerintah akan ada kegiatan-kegiatan seperti kampanye CHSE, sosialisasi CHSE, binten, resitalisasi tempat wisata, kemudian pemberian award bagi hotel dan restoran yang telah mengimplementasikan protokol. Sektor wisata jadi salah satu penyumbang PAD terbanyak di Makassar. Sektor ini bahkan bisa memberikan lebih dari 300 miliar rupiah setiap tahunnya.